Pada hari raya Idul Adha tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat turut melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Namun, dalam pembagian daging kurban ini, DLHK Kalbar memilih menggunakan besek sebagai pengganti kantong plastik. Penggunaan besek ini dinilai penting dilakukan, mengingat penggunaan sampah plastik dapat merusak lingkungan. Ada lebih dari 100 besek yang dipesan oleh DLHK kepada UMKM Galeri Hasil Hutan untuk digunakan sebagai tempat daging kurban. Pada hari raya Idul Adha ini juga kami melakukan pemotongan hewan kurban, kemudian kita bagikan kepada para dua apa, kepada kawan-kawan, daging kurban itu bukan dalam bentuk kantong kresek, karena kita menghindari penggunaan bahan plastik. Sehingga kita di sini, kita lihat, kita menggunakan bahan besek. Nah, bahan besek inilah untuk apa, untuk sebagai pembelajaran lah bagi umat Islam, kaum muslimin yang akan melakukan kurban, dan si Yogyanya mereka juga melakukan pembagian daging kurban dengan menggunakan besek atau tanpa menggunakan kantong plastik. Rencananya, empat ekor daging kurban ini akan dibagikan kepada kaum dua apa, staf kantor di LHK, KPH Kuburaya, serta purna tugas Dinas Lingkungan Hidup. Di tahun 2023 ini kita akan memotong empat ekor sapi ya, dan seperti yang Pak Kadis katakan tadi, semua ini adalah inisiatif dari seluruh staf kita yang bahu-membahu mengumpulkan dananya ya, sehingga kita bisa terkumpul sampai dengan empat ekor. Ini dua kali lipat dari tahun lalu ya, tahun lalu hanya dua ekor. Tujuan kita, semangat kita adalah kebersamaan ya, kebersamaan dan berbagi. Kita sadar betul bahwa tidak selamanya setiap saat kita bisa bertemu ya, dan kemudian mungkin ada juga beberapa staf yang dalam kondisi mau menyumbang tapi tidak mampu. Sehingga dengan semangat kebersamaan ini mudah-mudahan kita sama rasa, sama rata Pak Kadis ya, sehingga kita menjadari betul bahwa kita ini adalah satu makhluk sosial ya, yang saling berdampingan, apalagi dalam lingkungan dinas LHK. Diharapkan pembagian daging kurban ini bisa memumpuk semangat para staf untuk bisa jauh lebih baik dalam mengabdi kepada negara.